Pemirsa kita beralih ke kabar lain, wabah penyakit kuku dan mulut yang menyerang sapi mulai berdampak terhadap para pedagang daging di berbagai daerah. Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah pedagang dan pembeli khawatir dengan keberadaan penyakit tersebut. Akibatnya, omset pedagang menurun drastis. Beginilah suasana di los pedagang daging sapi di Pasar Baru, Kota Bekasi. Sejumlah pedagang di lokasi ini merasa khawatir dan resah dengan merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan sapi. Tak hanya pedagang, sebagian pembeli kini mulai khawatir dengan adanya penyakit yang menyerang hewan sapi. Selain ancaman penyakit, sebagian pembeli mengaku mengurangi pembelian dampak wabah tersebut. Menurunnya jumlah pembeli terhadap daging juga mengurangi omset para pedagang. Sebagian penjual mengaku pendapatannya menurun drastis hingga 50 persen paska merebaknya wabah PMK di tanah air. Meskipun demikian, harga daging kini masih dibanderol dengan harga tinggi 140 hingga 150 ribu rupiah per kilogramnya. Tingginya harga daging sapi akibat dampak PMK. Minimnya stok pengiriman menjadi penyebab harga daging tak kunjung turun. Berapa harga daging bu? 140 ribu rupiah. Bu, dengan harga daging segitu, ibu tetap konsumsi daging bu? Gimana bu? Ya, kalau kita ingin mah, yaudah konsumsi aja. Bu, terkait dengan ada penyakit ini bu? Penyakit sapi itu. Itu gimana bu? Tetap konsumsi juga bu? Kita milih, tetap konsumsi, kita milih bahar daging yang bagus ya. Sekarang penjualan daging gimana nih, Bang? Menurun. Menurun. Dari omset, Bang, yang hari-hari, biasa sekarang berapa, Bang? Menurun berhasil, kurang lebih 50 persen. Biasa omset berapa, Bang, per hari, Bang? Omset per hari itu minimal 80 persen. Tapi dari semua badan dagingnya, butangnya, semuanya. Semuanya bisa dibakar, Bang. Tapi penjualan apa menurun gak nih, Bang, selama harga kenaik ini, selama PMK? Iya, menurun. Ini aja daging gak bisa habis, ngeluarinnya sedikit-sedikit. Dagingnya sisa kemarin, masuk lagi, sisa kemarin, masuk lagi. Sisa kemarin, masuk lagi. Sisa kemarin, masuk lagi. Sementara itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, para pedagang daging sapi mensiasatinya dengan menyimpan daging di dalam lemari pendingin agar tetap bertahan lama. Mereka berharap pemerintah mampu mengendalikan wabah PMK yang berdampak langsung terhadap para pedagang di pasar tradisional. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Reputan Madu TV, Mewartakan.